Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali lagi di channel sederhana saya asro lwanda pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana bukan bagaimana ya jadi contohnya seperti ini saya ingin berbagi tutorial tentang musik di handphone xiaomi seperti yang saya pakai ini kalian bisa dengar ya ini sekarang saya putar musik bisa kalian lihat musiknya sudah saya putar kemudian ketika di layar brandas ini kekebanyakan di handphone-handphone lain itu kan bisa kita ganti ya ada menunya di atas tolbar ini tapi di handphone xiaomi ini gak ada apa kalian juga pernah merasa hal seperti ini atau sedang merasakan tetapi tidak tahu bagaimana caranya untuk memunculkan icon itu supaya kita bisa mengganti musik tanpa harus memencet tombol musik tombol aplikasi musik nah tanpa harus kita ganti disini ya begitu juga pada saat kita melakukan layar kunci jadi kita tidak perlu jadi kita bisa menggantinya disini nah ini kan gak ada nah saya akan memberikan penjelasan bagaimana caranya saya akan memunculkan ikon musik di layar branda ataupun layar kunci di tolbar ataupun di layar kunci oke saya matikan dulu musiknya supaya suara saya lebih jelas oke teman-teman nah jadi pada kesempatan kali ini maaf teman-teman caranya seperti ini kalian pilih keamanan yang gambar petir ini setiap ponsel Xiaomi pasti memiliki aplikasi keamanan oke nah kemudian di keamanan ini di keamanan ini kalian pilih yang peta 4 ini kelola aplikasi yang ini teman-teman yang ini oke kalian pilih kelola aplikasi kemudian kalian cari aplikasi musik kalian ini sudah ketemu kalian klik saja kemudian geser sikit ke bawah klik notifikasi notifikasi nah setelah kalian klik notifikasi kemudian yang atas ini kalian klik tampil notifikasi nah jadi begitu teman-teman sekarang kita coba apakah itu berhasil saya hapus dulu kita ambil musik kita putar kemudian saya ke beranda bisa kalian lihat ini adalah musik ini adalah tombol musik yang sudah muncul di toolbar tadi kan gak ada nah jadi caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi sekarang kita bisa mengganti musik sesuka hati kita disini oke oh jadi kita bisa mengganti musik di toolbar kita dan juga di layar tuntur kalau kalian lihat jadi sangat mudah sekali caranya teman-teman tapi masih banyak yang belum tahu oke saya rasa sudah cukup jelas kalau ada komentar berikan komentar kalian tentang video ini di bawah dan jangan lupa kalian buat klik tombol subscribe dan like video ini sebagai dukungan kalian kepada saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan tutorial-tutorial menarik lainnya sederhana singkat tetapi memiliki wawasan yang luas oke teman-teman sampai jumpa di episode selanjutnya jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan buat kalian yang sudah klik tombol subscribe saya akan berjanji akan memberikan tutorial-tutorial yang lebih bermutu lagi dan lebih bermanfaat lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik tombol subscribe di channel ini saya ucapkan terima kasih oke teman-teman cukup sampai disini jangan lupa klik like dan subscribe